Aku adalah orang yang selalu berpikir rasional, tapi kejadian saat itu membuatku bingung, hingga hari ini. Hai, aku Bayu. Tiga tahun lalu, aku pernah melakukan penjelajahan ke tengah hutan yang ada di daerah Bali. Waktu itu, aku mendengar banyak cerita tentang sebuah rumah di tengah hutan. Ingin sekali rasanya datang dan melihat langsung seperti apa rumah di tengah hutan itu. Karena banyak sekali desa-desa cerita masyarakat lokal tentang keangkeran rumah ini. Banyak juga masyarakat pernah melihat kejadian-kejadian aneh saat melewati rumah itu. Mulai dari cahaya di dalam rumah, suara orang-orang memanggil dan penampakan wanita tua. Hari itu, akhirnya aku putuskan pergi dan mengajak beberapa teman-temanku. Sekalian kita mengeksplore tempat yang ingin kita kunjungi ini. Kami sampai di pinggir hutan jam tiga sore. Mobil kami tidak bisa melewati jalan yang akan kami lalui untuk menuju rumah hutan. Akhirnya, kami putuskan untuk turun dan berjalan mengikuti jalan setapak yang ada di sana. Selama beberapa waktu, akhirnya kami melihat rumah tua yang cukup besar, berdinding kayu, dan terlihat angka. Kami berkeliling di sekitar rumah sambil merekam. Salah satu temanku mengajak untuk mencoba masuk ke dalam rumah. Melihat seperti apa di dalamnya. Kami pun mencari-cari pintu masuk. Karena pintu di depan tidak bisa kami buka. Akhirnya, kami coba mencari pintu yang lain. Dan kami menemukan pintu belakang yang kebetulan sudah rusak. Aku berjalan sambil merekam keadaan rumah itu. Banyak ada daunan dan gedangan air di lantai. Tapi anehnya, tak ada semak belukar yang tumbuh di dalamnya. Kami berpencar, menelurusuri setiap ruangan. Semakin lama di dalam rumah ini, auranya semakin aneh. Membuat aku merasa gerisah. Aku ingat sekali dengan kamar yang ku masuk di waktu itu. Kondisinya gelap karena memang tak ada jendela sama sekali di sana. Waktu menunjukkan jam 5 sore, tapi keadaan di luar sudah mulai gelap karena rindunnya berpohonan. Kami pun tadi sepakat untuk berkumpul kembali di ruang tamu. Tapi saat aku ingin melangkah keluar dari ruangan yang aku telusuri, aku melihat bayangan wanita tua yang duduk di pojok ruangan. Wanita itu seakan menatapku tajam seolah menyuruhku keluar dari rumah ini. Aku sadar betul bahwa hanya aku yang ada di ruangan itu. Saat masuk ke sana, aku tak melihat siapapun. Aku akhirnya bergegas pergi ke ruang tamu untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Saat di ruang tamu, anehnya tak ada satupun temanku yang melihat di sana. Panggil-panggil mereka, tak ada jawaban sama sekali. Aku telusuri setiap ruangan di rumah ini dan mereka tak ada di mana-mana. Aku berpikir, mungkin mereka sudah pergi atau keluar duluan tanpa memberitahu aku. Saat aku menuju pintu belakang di mana kita masuk tadi, pintunya tak kutemukan. Oh, kupikir aku salah tempat. Akhirnya, aku pergi dan masuk di setiap kamar yang ada di rumah ini. Semua kamar yang aku masuki, tak ada pintu keluarnya. Padahal, kami tadi masuk dari pintu itu. Seakan, pintu itu lenyap dari ruangnya. Akhirnya, aku kembali ke ruang tamu. Dan, yang kutemukan hanya pintu depan yang tak bisa kami buka. Aku kembali memanggil teman-temanku. Tak ada lagi jawaban. Aku berteriak. Tak ada yang mendengar. Perasaanku mulai tak nyaman. Panik. Bingung. Dengan keadaan yang ku alami saat ini. Aku pun mulai berdoa sambil berjaran. Menelusuri kembali ruang-ruangan tadi. Akhirnya, setelah beberapa saat, pintu keluar kutemukan. Aku melihat pintu belakang itu di ruangan di mana Aku sudah masuk tadi. Tanpa berpikir panjang, aku pun bergegas menuju pintu keluar itu. Dan, akhirnya aku keluar dari rumah ini. Saat aku sudah di luar rumah, tak ada lagi. Kulihat teman-temanku di sana. Panggil-panggil mereka. Tak ada jawaban. Kulihat hari mulai gelap. Kuputuskan kembali ke mobil. Berharap, mereka juga berpikiran sama seperti itu. Setibanya aku di mobil, tak ada satu pun temanku di sini. Aku bingung. Aku bingung. Aku bingung. Heran. Di mana mereka saat ini. Beberapa saat kemudian, aku lihat ada cahaya terlihat di dalam hutan dan mendekat ke arahku. Ternyata itu teman-temanku yang baru keluar dari hutan. Aku pun bertanya pada mereka. Tadi mereka di mana? Tadi mereka di mana? Kenapa saat aku panggil, mereka tak menjawab, dan meninggalkanku di rumah itu sendirinya. Mereka pun bingung dengan apa yang aku bilang. Dan mereka malah balik bertanya padaku. Mereka bilang, mereka mencariku. Mereka berkeliling di rumah itu, masuk setiap ruangan, memanggil-manggil namaku, dan tak ada jawaban dariku. Kami pun, akhirnya bergegas pergi dari tempat ini. Dan masih tak bisa memahami, apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua, tengah hutan, waktu itu.